Ya, pemirsa menghadapi resesi ekonomi global dan krisis pangan di tahun 2050, Kalimantan Barat siap untuk mempertahankan ekonominya, serta suasembada pangan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Saat ini Kalimantan Barat surplus beras, begitu juga tanaman hortikultura. Dampak resesi ekonomi dunia dan krisis pangan yang diperkirakan terjadi di tahun 2050, Kalimantan Barat siap menghadapi krisis tersebut dengan melakukan suasembada pangan. Bahkan saat ini untuk beras, Kalimantan Barat mengalami surplus, begitu juga tanaman hortikultura. Gubernur Kalimantan Barat mengatakan secara nasional inflasi Kalimantan Barat cukup stabil, meski angkanya di atas nasional. Namun dalam hal penyediaan bahan pangan, Kalimantan Barat masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Saya yakin ya, kalau misalnya semua bupati kerja dengan data, bupati kerja dengan ini ya, semuanya, para daerah kerja dengan baik ini ya, Saya rasa kita bisa menghindari itu. Karena wilayah kita luas. Sekarang apa? Pangan, beras, itu sudah surplus. Produksi kita sudah surplus. Apa lagi? Kegiatan ekonomi, UKM kuat. Nah, apa lagi? Nah, saya kadang dimarah ini itu. Saya maunya misalnya, showroom, kita punya pusat pemasaran kerajinan seluruh Kalbar, di Kranas kita bangun, walaupun dikritik. Masa bangun di Kranas bagus-bagus? Ini nggak tahu fungsinya itu apa. Nah, kita bangun nanti galeri hasil hutan, bukan kayu. Itu kan banyak. Nah, kita memasarkan lewat situ, ya, pemasaran lewat online dan sebagainya. Tertar Minji menambahkan untuk sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM, hingga saat ini tetap tumbuh dan stabil di masa krisis ekonomi ini. Bahkan di tahun 2023, pemerintah pusat akan memberikan bantuan modal bagi UMKM agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Dari Pontianak, Barliang Pasore, INews melaporkan.